Halo, selamat datang kembali di AutoFriend Ya, pada awal November 2019 ini kami berkesempatan berkunjung ke salah satu dari dua dealer Kia yang berada di Jakarta Yaitu yang berada di Jalan Pantai Indah Selatan 1, ST Garis Miring A, kawasan Pantai Indah Kapok, Jakarta Dan menunjukkan buat Anda sekalian detail dari hatchback sportinan modis andalan Kia Yaitu Kia Rio generasi keempat, yang tampil makin gaya, makin dinamis, dan makin keren Inilah dia Kia Rio Automatic seharga Rp 286 juta Namun sebelumnya silakan Anda tekan tombol subscribe berikut dengan tombol lonceng notifikasinya terlebih dahulu Untuk mendapatkan update informasi terbaik dari kami perlihatan dunia otomotif di Indonesia Dan bagi Anda yang sudah subscribe, kami juga akan panjang umur dan sehat selalu Ia memasuki era baru bersama PT Indomobil Sukses Internasional TBK Dengan dealernya yang bernama PT Kereta Indo Arta atau PT Kia Dan kita akan lihat apakah APM baru Kia ini sanggup untuk membangkitkan Rio dari tidurnya yang lumayan panjang Dimana generasi Rio ini sebenarnya sudah diperkenalkan ke Indonesia sejak 2 tahun yang lalu Yaitu pada tahun 2017 Namun seperti yang kita lihat di jalanan begitu jarang atau bahkan hampir tidak pernah kita temui hatchback andalan dari pabrikan negeri ginseng ini Saingan langsung dari mobil ini adalah Honda Jazz RS CVT seharga 286 juta rupiah Dengan tenaga 120 PS dan torsi 145 Nm Dan juga Toyota Yaris TRD Sportivo CVT seharga 278 juta rupiah Dengan tenaga 107 PS dan torsi 145 Nm Lantas apa yang ditawarkan oleh mobil ini dibandingkan dengan rival-rivalnya Oke kita mulai dari bagian depannya Rio terbaru ini sudah mengadopsi lampu full LED untuk lampu headlampnya DRL maupun juga lampu sen dan juga fog lampnya Yang ini merupakan improvement dari yang diperkenalkan 2017 yang lalu Yang masih menggunakan bolam halogen untuk headlampnya Lampu depannya sudah dilengkapi dengan static bending light Yaitu lampu depan yang menyorot ke arah samping ketika kemudi dibelokkan dengan ketentuan 80 derajat gerakan sudut belok roda Untuk kecepatan di bawah 10 km per jam dan 35 derajat kecepatan di atas 10 km per jam Begitu juga dengan ketika mundur tapi tentu saja dengan arah lampu yang menyala berlawanan dengan gerakan roda Desain depannya ini merupakan bagian yang kami lumayan suka Karena lebih menyerupai hatchback yang sejati yang sekilas tampangnya mirip dengan VW Golf Dengan bonnet yang tipis, grill yang sipit dan juga lampu yang lebih melebar Tidak seperti Honda Jazz yang masih terdapat kesan sebuah MPV Yang mengutamakan akomodasi dengan wujud bonnet yang pendek dan kabin yang tinggi Fog lampnya sudah menggunakan teknologi proyektor LED dan dengan lip spoilernya yang di bawah yang lumayan tajam Kemudian juga grill di bawah bermotif jaring dan juga bernuansa hitam gloss yang lumayan dinamis dan sporty Tampilan depannya dengan grill yang sipit seperti ini mirip-mirip ya agak mirip dengan launcher EX ya nggak sih Pada sepian sudah terdapat lampu sen Untuk bannya berukuran 20545R17 dengan ring velg yang mengalami peningkatan dari keluaran sebelumnya Dimana sekarang memakai ring 17 atau naik 2 inci dari sebelumnya Generasi keempat juga yang masih menggunakan ring velg 15 ketika diperkenalkan pertama kali 2 tahun yang lalu Velg barunya ini jadi terlihat lumayan besar apabila dilihat dari postur sampingnya yang pipih dan lumayan ramping Oh ya untuk rimnya sudah menggunakan cakram untuk keempat rodanya tidak seperti rivalnya yang masih menggunakan promol pada bagian rim belakangnya Kemudian tampak dari belakang mobil ini kembali sangat sporty dan tampilan sekilas ala-ala VW Gold Dan jauh lebih proporsional dan dinamis dan sporty dibandingkan dengan generasi sebelumnya Kami suka dengan gaya desainnya yang menajam dan cekung di beberapa bagian Misalnya di bagian di antara garis di antara dua lampu belakang dan juga di bagian atas Yang didesain dengan tajam seperti menjadi sebuah upper spoiler Yang seolah ingin menegaskan kelincahan lebih yang dimiliki oleh mobil ini Bentuk lampu remnya merupakan salah satu desain yang sangat kami sukai layaknya sebuah hatchback murni Yang lagi-lagi mirip dengan VW Golf dan juga sudah menggunakan LED kombinasi untuk lampu remnya Namun sayangnya untuk tampilan belakang bawahnya masih lumayan polos tanpa ada nuansa jaring-jaring atau ala-ala diffuser Yang sebenarnya bisa sangat membantu untuk penampilan sportinya Juga kesan polos karena tidak adanya muffler cutter yang sebenarnya bisa menunjang kesan tampil gaya Kesan lebih hatchback dan juga lebih sporty sangat terasa pada mobil ini Dimana tampilan dari sampingnya terlihat pipi dan juga panjang Dengan bodi lebih panjang 11 cm dan lebih ceper 6,4 cm dari Honda Jazz Itu pun sudah menggunakan velg dengan ring 17 yang lebih besar dari Honda Jazz Yang menggunakan velg ring 16 Jadi bagi anda yang suka dengan gaya hatchback yang ceper Sepertinya mobil ini sangat cocok sebagai bahan modifikasi Hanya dengan mengecilkan velgnya sudah menjadi hatchback yang lebih ceper Kemudian ini menjadi salah satu yang bisa diagul-agulkan mobil ini Dibandingkan dengan rival sekelasnya Yaitu sudah memiliki sunroof Untuk membuka pintu bagasinya cukup dengan menekan tombol kecil yang berada di bawah logo Kia ini Kia Rio, aku dengar Eh, bukan ya Kia Rio Pilihan warnanya juga sangat menarik Ada hitam, coklat, merah, abu-abu, putih Dan juga ada satu warnanya yang sangat menarik yaitu kuning Untuk mesinnya masih menggunakan unit mesin dengan kode kapa 1.4L dual CVTT dengan kubikasi 1348 cc Dengan tenaga 100 PS pada 6000 RPM dan torsi 133 Nm pada 4000 RPM Dan sudah menggunakan sistem transmisi otomatis konvensional Yang hanya dengan 4 tingkat percepatan jelas skala dari Honda Jazz yang bertenaga jauh lebih besar yaitu 120 PS Dan sudah menggunakan sistem transmisi CVT yang halus dan juga hemat Yang walaupun ada beberapa alasan subyektif bahwa transmisi konvensional lebih durable Dan memiliki terasa yang lebih sporty dan sebagainya Lalu untuk masuk ke dalam interiornya cukup dengan menekan tombol kecil yang berada di gagang pintu ini Karena mobil ini sudah menggunakan sistem keyless entry Dan kemudian kita akan disambut oleh nuansa interior di dalam door trimnya Yang terkesan biasa saja dengan didominasi warna hitam dan juga bahan plastik keras Dengan sedikit bahan ornamen atau aksen berwarna aluminium pada handle pembuka pintunya Untuk keamanannya mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem pengereman cakram pada keempat rodanya dengan ABS Namun belum mendapatkan traction control apalagi vehicle stability control Juga terdapat dua buah airbag yaitu di depan di bagian pengemudi dan penumpang di depan Sementara untuk audionya tersedia empat buah speaker dan dua buah tweeter Kursi pengemudi sudah dilengkapi dengan pengatur ketinggian atau head adjuster Dengan bahan lapisan joknya yang terbuat dari fabrik yang lumayan solid dan sporty Dengan support kiri dan kanan yang lumayan tegas menambah kesan yang sporty Juga motif seginam di bagian atasnya yang cukup keren Untuk lingkar kemudiannya juga cukup sporty dengan model bulat ramping 3 spook Bernuansa aluminium di bagian bawah Sudah bisa tilt dan juga sudah bisa teleskopik Di sebelah kanannya sudah terdapat tombol-tombol audio string switch dan juga ada bluetooth teleponnya dan juga untuk voice recognition Namun sayangnya tidak terdapat pedal shift dan juga tidak terdapat cruise control pada lingkar kemudian mobil ini Sementara di sebelah kanan hanya terdapat tombol untuk mengutak-atik menu MID Tetapi materialnya juga sudah mewah karena sudah menggunakan aksen aluminium yang juga bagus Dan juga dilapisi dengan kulit dan juga jahitan asli yang terkesan sporty dan mewah dan nyaman untuk digenggam Meter clusternya didominasi dengan cahaya warna putih dengan MID yang lumayan lengkap Dengan banyak menu pengaturan yang bisa diatur dari kemudi atau spook kemudi sebelah kanan Untuk material bagian atas dashboardnya juga terbuat dari bahan yang keras Namun terlihat glossy sehingga lumayan terlihat agak mewah Kemudian untuk head unitnya menggunakan unit layar sentuh dengan model floating berukuran 7 inci Yang sudah support Android Auto dan juga Apple CarPlay Dan juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur dengan garis bantu yang mengikuti gerakan setir atau dynamic parking guidelines Yang walaupun ukuran layarnya masih kalah 1 inci dengan non-digest yang 8 inci Namun lebih enak dalam pengoperasiannya karena banyaknya tombol fisik di kiri dan di kanan layar yang sangat memudahkan pengoperasiannya Di bawahnya terdapat tombol untuk pengoperasian sentral lock dan juga tombol untuk pengaktifan lampu hazard Demikian pula dengan ACnya yang sudah auto climate control namun masih menggunakan knob putar analog yang justru sangat mudah dioperasikan sambil berkendara Karena tombol-tombol fisik yang besar dan lengkap dan sangat mudah dicangkau dengan tanpa melihat Tidak seperti pada Honda Jazz yang menggunakan layar sentuh yang terkesan canggih dan modern namun justru menyulitkan pengoperasiannya sambil mengemudi Karena harus dilihat betul-betul dan tidak bisa dirabar-rabar Begitu juga dengan tombol-tombol untuk mengatur arah busan open close air dan juga on-off AC dan juga tombol untuk mengaktifkan defogger di depan maupun di belakang Di bawahnya terdapat tombol AUX USB dan juga power outlet 12V dan tempat penyimpanan terbuka yang lumayan kecil Kemudian tuas transmisi otomatis 4 percepatan sudah disediakan pula model manual untuk dapat menggantikan pedal shift yang absen pada lingkar kemudinya Oh iya ini ditutup-tutupin dengan sticker ini lumayan telaten juga nutupinnya Ini sebenarnya warna aslinya adalah hitam black glossy yang menggila dan bagus cukup keren Kemudian di belakangnya terdapat 2 buah cup holder yang lumayan besar yang terdapat di sebelah tuas rem parkir yang masih menggunakan sistem manual Ada pun konsol box di tengah tidak terlalu besar namun sudah dilengkapi dengan bahan yang terbuat dari gulet dan caitan asli Dan dapat dibuka untuk dapat menyimpan barang-barang Anda Door trim di sisi penumpang kiri depan juga selan ada dengan di sebelah kanan berdominasi oleh warna hitam dan juga bahan yang plastik dan keras Dengan sedikit luansa aluminium pada pembuka pintunya Ini sticker pelindung displaynya ini juga sampai pada bagian laci ini Jadi kami jadi lupa untuk membuka lacinya Namun seperti inilah layout dashboard dilihat dari penumpang sebelah kiri Kami sangat suka dengan desain dashboardnya yang juga terbawa nuansa cekung dan tajam di bagian dashboard sebelah kiri ini Desain-desain yang cekung dan tajam seperti ini lebih mengesankan lincah, ramping dan juga gesit Kami lumayan suka bagaimana dengan Anda? Apakah Anda lebih suka dengan desain nonda jazz yang cenderung lebih membulat? Silahkan berikan komentar di kolom komentar di bawah ya Penghalus sinar matahari baik sisi penumpang maupun sisi pengumuli sudah dilengkapi dengan vanity mirror atau gajah rias Yang dilengkapi dengan penutup dan juga lampu berada di bagian atas yang dioperasikan secara manual Di bagian tengah keunggulan yang sangat nyata dari mobil ini dibanding dengan rivalnya tentu saja ada pada tombol sunroofnya Ya karena memang mobil ini sudah memiliki sunroof Tidak ada lagi yang mobil seharga ini yang memiliki sunroof kecuali sang adik Yaitu Kia Picanto yang juga sudah memilih sunroof dengan 230 juta rupiah Nah inilah dia sunroofnya yang sangat keren dan membanggakan memiliki mobil dengan sunroof seperti ini Dengan harga yang lumayan ekonomis di bawah 300 juta rupiah Menambah kesan sporty dan juga nuansa kemewahan dan kelegaan di dalam kabinnya Sekarang kita pindah ke bagian baris kedua atau bagian penumpang belakang Nuansa door tripnya pun masih sama dengan warna hitam dan bahan keras dengan sedikit Aksen aluminium pada handle pintu sama persis Sementara untuk tempat duduk di bagian belakang joknya Lumayan rebah dengan 3 buah headrest yang membantu kenyamanan penumpang yang berada di bagian tengah Bangkunya bisa dilipat sebagian untuk dapat menambah ruang bagasi atau dapat mengakses barang-barang yang berada di bagasi Namun sayangnya tidak terdapat handrest pada bagian tengah Untuk legroom atau ruang kakinya lumayan lega bagi kami yang memiliki tinggi 165 cm Barangkali Anda lupa atau memang belum tahu ya Sementara di depannya tidak terdapat seatback pocket bagi penumpang yang berada di sebelah kanan Polos Di bagian tengah terdapat colokan untuk mengecas gadget Anda Masih ada sedikit tonjolan tunnel di bagian bawah yang tidak terlalu mengganggu Dan untuk penumpang baris kedua sebelah kiri disediakan seatback pocket atau kantong Dan kemudian inilah nuansa pandangan ke arah depan yang apabila sunroofnya dibuka Maka Anda akan sedikit merasakan nuansa kelegaan juga di bagian belakang ini Bagasi juga lumayan lega dilengkapi pula dengan di sebelah kiri terdapat tempat penyimpanan Yang terbuka yang lumayan terpakai untuk menyimpan sesuatu Juga ban cadangan dengan ukuran yang sama Dan sudah dilengkapi pula dengan separator Ya demikian video kami pada kesempatan kami Kali ini kita akan tunggu apakah Kia Rio dengan semangat baru Dengan dealer barunya mampu untuk mengebrak kembali pasar hatchback di Indonesia Dengan membanggakan sunroof yang sangat memberikan nuansa kemewaan dan sporty dan juga pelak yang lebih besar Silahkan Anda tekan tombol like apabila Anda suka dengan video ini Berikan juga komentar-komentar pada kolom komentar di bawah Subscribe dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya apabila Anda belum Untuk mendapatkan update-update informasi terbaru dan terbaik dari kami Dari seputaran dunia otomotif di Indonesia Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video kami berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!